a day in my life udah habis jadi aku mau isi ular kenapa disini aku ngangkat galon sendiri karena pak suami itu kan gak setiap hari ada di rumah jadi dia tuh seminggu sekali ada di rumahnya kalau pas libur aja jadi kalau cuma perkara galon habis ya aku bisa ngangkat sendiri kalau misalkan aku gak bisa ngangkat sendiri terus gimana kalau misalkan nanti mau minum atau anakku mau minum kan karena kan kita itu the power of emak-emak jadi apapun juga bisa kita kerjakan sendiri tanpa harus nungguin suami pulang tapi beda lagi kalau misalkan pak suami itu lagi ada di rumah terus galonnya habis ya itu mah biasanya pak suami yang gantiin aku kalau misalkan ganti galon sendiri itu pas lagi pak suami itu gak ada di rumah oke lanjut dan ini aku mau nyiapin bahan-bahan masakan ya hari ini aku masak seadanya aja yang ada di kulkas dan ini tuh ada dua terong ya sisa kemarin dan juga ada jengkol yang kemarin itu aku beli seberapa tapi gak aku masak semua jadi ini masih ada sisanya dan hari ini mau aku masak aja dicampurin sama terong nanti mau aku bumbu baladu dan lanjut disini aku nyalain kompor panasin minyak dan lanjut aja aku mau goreng terongnya ya kita goreng aja terongnya sampai mati kalau kalian masih ingat sama video aku yang aku masak nasi lewet itu nah ini tuh terong sisa yang waktu itu dan jengkolnya juga karena gak aku masak semuanya karena hari ini aku gak belanja jadi aku masak seadanya aja dan menu ini juga gak kalah enak pokoknya bisa ngabisin nasi sebakul kalau ini tuh udah mateng karena soal makanan aku tuh gak pernah ribet gampang jadi apa aja yang ada di kulkas yaudah bisa aku masak bisa aku buat apa-apa gitu pokoknya bisa dimakan jadi berimajinasi sendiri berkreasi sendiri gitu kalau ada bahan-bahan yang sekiranya nyambung gak ya kita bikin ini gitu enak kali ya dan disini aku lanjut mau goreng ikannya ya ini tuh aku tutupin pakai tutup panci gitu karena kalau gak ditutup dia tuh suka metal-metal gitu kan suka perih juga ke kulit jadi kalau goreng ikan kayak gini tuh harusnya ditutup biar minyaknya itu gak muncrat-muncrat kemana-mana nah dan tadi itu jengkol yang udah aku goreng aku rendem di air itu itu tuh gunanya biar si jengkolnya itu empuk ya dan gak kering kayak gitu itu tuh tips yang baik buat jengkol yang empuk dan disini lanjut aku numis bumbu ya yang udah aku blender tadi kita oseng-oseng aja sampai mateng jangan lupa ditambahin daun salam sereh penyedap rasa micin dan garam biar rasanya itu semakin endul dan semakin lejat aku tuh gak pernah nyekit micin ya gak tau kenapa menurutku kalau gak pakai micin itu kayaknya kurang sedap gitu biar gak terlalu kering bumbunya aku tambahin sedikit air ya karena sayang juga tadi di blendernya itu bumbunya belum keambil semua kalian suka kayak gitu juga gak sih harus banget bersih dari blender soalnya kan sayang banget gitu kalau misalkan langsung dicuci karena kan bumbunya itu masih banyak banget yang menempel di blendernya dan anak aku tuh seneng banget sama ikan ini ya dan ini hasil masakan aku jengkol balado campur terong dimakan campur nasi anget ini tuh udah pasti enak banget ya auto gagal diet ini masakan udah beres udah siap untuk dimakan dan lanjut aku mau nyuci piring bekas tadi masak karena gak enak aja ya kalau cucian piring itu ditinggal soalnya kan suka numpuk karena udah kebiasaan juga setiap udah beres masak itu pasti langsung dicuci semua piring kotornya gitu biar enak aja kalau udah beres semuanya jadi tinggal nyantai karena kalau pekerjaan rumah udah beres semuanya itu perasaan tuh tenang banget beda lagi kalau misalkan pekerjaan itu masih banyak banget yang belum dikerjain kayaknya suka kepikiran gitu kalian sama gak sih bun dan disini aku mau lanjut untuk nyikat-nyikat washtapelnya ya karena licin gitu kan bekas minyak bekas sabun jadi mau aku sikatin dulu terus lanjut mau aku elapin semua mejanya karena bekas tadi kan nyiprat-nyiprat becek gitu jadi harus dielap dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat temen-temen semuanya yang udah mendukung aku semoga kalian selalu sehat merah rezeki selalu bahagia dan jangan lupa bersyukur sampai sini dulu video dari aku terima kasih yang udah selalu nonton dadah bye 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 Terima kasih.